Kita masuk ke berita selanjutnya, sementara itu di grup B, persaingan merebut posisi untuk semifinal berlangsung sengit antara tim Bima melawan tim The Stein di lapangan Canton Park Arena. Dalam pertandingan tersebut, tim Bima dipermalukan oleh tim The Stein di menit akhir dengan skor 4-4-4-6. Baik pemirsa Pau TV, selanjutnya kita akan menyaksikan game pertandingan yang kedua antara tim Bima dan juga melawan tim The Stein. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana! Di pertandingan selanjutnya, persaingan di grup B mempertemukan tim Bima melawan tim The Stein bermain. Pertarungan dua tim calon juara ini berlangsung menarik karena saling mengejar poin pun terjadi. Namun, keberuntungan berada di tim The Stein berhasil memanfaatkan momen di menit akhir sehingga menang dengan skor 4-6-4-4. Kuarter pertama, kedua tim saling memainkan pola masing-masing dengan menerapkan strategi yang berbeda membuat menarik pertandingan. Kedua tim pun sama-sama melakukan turnover. Tim Bima berhasil unggul dengan skor 13-12. Kuarter kedua, tim The Stein pun merubah polanya bermain, yaitu menerapkan press di full court area dan menang di off-sign rebound serta medium shoot yang berjalan maksimal. Sehingga tim The Stein berhasil unggul tipis dengan skor 21-22. Kuarter ketiga, tim Bima yang hendak bangkit untuk mengejar ketinggalan malah masih bermain di bawah tekanan. Tim The Stein masih terus bermain sesuai irama permainannya, sedangkan tim Bima lebih banyak melakukan turnover lagi. Sehingga tim The Stein masih unggul dengan skor 29-32. Masuk kuarter empat, tim Bima mulai menambah tekanannya ke tim The Stein. Dimana tim Bima mengajak tim The Stein untuk bermain cepat, tidak beruntung dengan tembakan 3 poinnya. Hal ini pun berhasil dimanfaatkan tim The Stein sehingga berhasil permalukan tim Bima dengan kemenangan tipis 4-4-4-6. Menurut keterangan Weli, pemain The Stein, ungkapkan lebih tajam di finishing sendiri lebih optimal hari ini. Dan strategi mematikan pemain kunci Bima berhasil diterapkan sehingga berhasil menang. Baik Pemirsa Pal TV, kali ini Hany sudah bersama Kak Weli dari tim The Stein yang hari ini sudah kebetulan menang. Baik Kak Weli, untuk persiapannya sendiri kemarin-kemarin apa aja sih kok bisa menang? Kami ini, kan latihan itu seminggu sekali karena event ini kami menambah jam waktu latihan di hari Jumat. Sehingga untuk meningkatkan perform, akurasi tembakan, finishing lebih tajam dari yang biasanya. Oke baik, untuk pola permainannya sendiri nih boleh dong sharing gimana bisa menang? Karena dari tim lawan itu ada pemain kuncinya, jadi kami formasi kami kadang zone, kadang box one satu orang. Untuk mematikan pemain kunci dari tim lawan. Baik, strategi yang memang benar-benar gitu ya. Dan untuk harapan ke depannya nih untuk timnya apa aja? Ya semoga aja bisa mendapatkan champion di turnamen ini. Amin, semoga bisa menang ke depannya juga. Terima kasih banyak Kak Weli ya. Terima kasih banyak Kak Weli. Sedangkan menurut pemain Bima, Iskandar, meski kalah tidak masalah. Namun secara keseluruhan bermain lebih baik dari pertandingan kemarin. Baik, Bimis Sampal TV kali ini Hani bersama Kak Iskandar dari tim Bima. Dan untuk perasaannya sendiri nih Kak, walaupun kalah gimana? Cuman dalam game sengit lah. Namanya pertandingan ada menang ada kalah lah. Cuman bagus untuk musuh, tahun depan pasti kami balas. Untuk persiapannya sendiri Kak, seperti apa? Latihan yang rutin, lebih kerasa lagi latihannya, lebih teamwork lagi. Dan sekarang kan posisinya kalah ya Kak ya. Gimana posisi timnya di grupnya? Mudah-mudahan kalau kami menang, game selanjutnya insya Allah lolos. Untuk harapannya sendiri nih Kak, untuk timnya seperti apa? Intinya cuman satu, juara satu. Semoga nanti ke depannya bisa juara ya Kak Iskandar. Dan terima kasih. Dari hasil ini, grup B menjadi lebih seru. Karena tiga tim bakal saling merebut posisi untuk masuk ke semi-final PBL Cup 2023. Tim Liputan, Pall TV Sampai jumpa di video selanjutnya.